Konnichiwa semuanya, saya Hiro Aki Kato dan kita ketemu di konten Hero Weekly Monologue. Konten ini aku mau recap kegiatan-kegiatanku dalam satu minggu. Dan kali ini aku mau recap dari tanggal 2 Juli sampai tanggal 8 Juli 2023. Mulai dari tanggal 2 Juli. Tanggal 2 Juli aku dan istriku Arina diundang ke konser JKT48 namanya Natsumatsuri, Summer Festival Natsumatsuri. Di dalam GBK, outdoor tenis Senayan. Outdoor tenis Senayan di GBK. Sebenarnya konser ini ada bagian sian dan bagian malam dan dua show yang berbeda. Cuma aku dan Arina ada kegiatan jadi sian gak bisa nonton. Tapi malam kita nonton. Sebenarnya selama ini juga aku dan Arina sering diundang ke konser JKT48. Cuma kita jadwalnya gak cocok. Jadi selama ini kita gak bisa hadir di konser. Kali ini kebetulan aku dan Arina juga jadwalnya kosong. Jadi kita bisa nonton langsung JKT48 Summer Concert. Dan ada banyak kejutan-kejutannya di dalam konser JKT48 itu dan sangat menyenangkan. Kejutan yang paling heboh adalah Setelah 30 menit atau setelah 45 menit ya Tiba-tiba hujan turun deras banget. Nah itu sih surprise banget sih. Karena bagian siang itu kan cerah. Cuma bagian siang itu memang di tiket atau di poster itu udah ada tulisan Ini kemungkinan besar kamu basah. Jadi penontonnya kemungkinan besar basah. Jadi silahkan bawa baju ganti. Kalau gak pakai apa namanya? Just hujan. Supaya kamu gak basah gitu. Jadi member-membernya semprot air dari panggung. Nah itu rame banget sih siang. Tapi sayang sekali aku dan Arina gak bisa nonton. Cuma ya ada tulisan kayak gitu. Jadi kita siapin baju ganti. Dan malam gak ada semprotan sih. Cuma malam itu hujannya deras banget. Dan juga ada pengumuman kelulusan dari JKT48 dari leader Shani. Itu juga kejutan banget. Dan kesan... Bukan kesan ya apa sih? Kesan ya? Kesan konser JKT48 sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Tentu saja pertunjukannya menyenangkan. Tapi sekaligus sebelum mulai pertunjukan. Juga ada kaya recreation dari para member. Itu keluar ke stage atau keluar ke area penonton. Dan untuk meramaikan suasananya. Memang banyak yang antri. Dan juga banyak yang beli minuman atau beli makanan di luar. Jadi banyak yang belum masuk ke venue. Tapi orang-orang pada... Orang-orang yang pada tau bakal ada recreation kaya gitu dari member. Ada beberapa fans tuh di area penonton udah duduk. Udah duduk. Dan mereka keluar. Terus ada kaya... Apa sih? Sandiwara. Sandiwara. Ada kaya... Mereka itu acting sesuatu supaya ada interaksi antara penonton dan juga member. Itu pasti senang kan bagi fans semuanya. Jadi membernya sempat interview ke fans langsung. Atau nanya sesuatu. Atau bagi-bagi goodie bag dan segala macem. Itu kerja sama sama MC sih. Tapi menurutku itu bagus banget. Karena jarang kan ada pertunjukan kaya gitu. Jadi apa namanya? Pengisi acara. Atau artis langsung. Terung ke lapangan. Sebelum pertunjukan. Itu kan jarang terjadi ya. Kalau show. Nga Jaket 48 kan membernya banyak. Jadi ya... Bisa ya kaya gitu. Salah satu entertainment. Sebelum mulai pertunjukan. Itu juga bagus sih. Aku bisa belajar. Soal entertainment seperti itu. Seandainya suatu hari aku bikin konser tunggal. Ya mungkin bikin hiburan seperti itu. Sebelum mulai pertunjukan juga. Seru kali ya. Jadi pokoknya aku dan Arina sangat menikmati pertunjukan. JGD 48 sama festival Natsumatsuri. Teman-teman yang lagi nonton. Yang kemarin hadir. Di Summer Festival. Kita sama-sama menikmati JGD 48 ya. Dan... Wish the best luck for Shani. Untuk lulusannya. Jadi silahkan enjoy. Waktu sisa. Di dalam JGD 48. Dan juga setelah lulus juga. Semoga sukses dan bahagia selalu. Karena aku dan Arina kerjasama sama Shani dan kawan-kawan untuk single Flying High. Sebagai vokal director. Dan juga vokal coach gitu kan. Jadi... Sejak itu kita follow-followan. Instagram dan segala macem. Jadi... Lumayan update sih. Info-info. Info-info. Terutama member... Member Senbatsu untuk Flying High. Ya pokoknya sukses terus lah. JGD 48 oke. Dan tanggal... Tiga. Juli. Tanggal tiga Juli. Itu ada big reading. For my film. My film. For... Film yang aku bakal main. Aku gak bisa. Ya seperti minggu kemarin. Aku gak bisa jelasin apa-apa tentang film ini. Cuma ada big reading. Dan sebentar lagi mulai syuting. Jadi... Suatu hari aku... Udah bisa sampaikan... Berita tentang film ini. Aku langsung upload di video ini ya. Weekly Monologue. Jadi tunggu saja. Sabar saja. Info terbarunya. Pokoknya udah ada big reading. Dan juga bentar lagi. Mulai syuting. Tanggal 4 Juli. Tanggal 4 Juli. Ini suaranya agak serak ya. Maaf ya. Tanggal 4 Juli. Ini adalah main topik untuk Weekly Monologue ini. Karena ini yang paling mau aku sampaikan ke kalian. Tanggal 4 itu ada press con. Sebuah press con. Dan aku menjadi MC. Dan juga sekaligus penerjemah. Penerjemah Indonesia, Jepang. Press con tentang apa? MOU partnership bekerja sama antara... Salah satu klub J-League. Itu sepak bola profesional. Serezo Osaka. Serezo Osaka dari kota Osaka. Bekerja sama dengan salah satu soccer school akademi di Indonesia, Jakarta. Namanya Asiana Soccer School. Jadi Serezo Osaka bekerja sama MOU dengan Asiana Soccer School. Dan disitu ada pengumuman spesial banget. Salah satu member dari Asiana Soccer School. bernama Zahara. Itu timnas wanita Indonesia. Berusia 21 tahun, 22 tahun. Itu kontrak. Sebagai pemain profesional di Serezo Osaka, Yama Redis. Serezo Osaka, Yama Redis adalah... Klub Sepak Bola Wanita yang Serezo Osaka miliki. Serezo Osaka Yama Redis. Jadi Zahara pindah dari Asiana ke Serezo Osaka. Dan ini kontrak profesional. Kontrak profesional pertama di dalam sejarah sepak bola wanita Indonesia. Zahara dapat kontrak profesional. Luar biasa. Ini ceritanya panjang sekali. Ceritanya panjang sekali. Sampai Zahara benar-benar bisa kontrak sama Serezo Osaka. Satu-satunya tim profesional di J-League. Liga profesional sepak bola wanita Jepang. Bernama We League. W-E. Women Empowerment League. Disingkatannya tadi. Jadi We League. Jadi Zahara sekarang sudah punya hak untuk main di We League. Ini tentu saja pemain Indonesia pertama yang masuk ke We League ini. Aku senang banget. Aku senang banget karena udah lama aku dukung Zahara. Sejak pertama aku ketemu sama Zahara sampai sekarang. Aku full support Zahara. Aku itu bukan siapa-siapa untuk Zahara. Aku mungkin salah satu fans berat. Mungkin salah satu fans berat. Atau salah satu yang benar-benar percaya kemampuan dan potensi Zahara untuk bisa main di Liga Jepang. Pertama kali aku ketemu sama Zahara itu waktu dia masih umur 16 tahun. 16 tahun. Tahun 2017 kalau nggak salah. Atau 2018 ya. Jadi aku main di sebuah tim sepak bola di Jakarta. Terus Zahara kebetulan datang ke tim itu dan latihan bersama. Dan main bola bersama. Jadi setelah pertama kali aku lihat Zahara yang main sepak bola bersama laki-laki. Waktu itu kan di Senayan kalau nggak salah. Aku langsung pikir ini masih umur 16 tahun. Dan mainnya bisa. Lawan dan bersaing dengan laki-laki. Ini kan potensial sekali. Berpotensi sekali. Dan aku dengar cerita tahun depan. Ya tahun 2018. Kan ada ASEAN Games. Dan Zahara kemungkinan besar terpilih untuk timnas Indonesia. Kan aku dengar kayak gitu. Jadi aku langsung wah ini aku harus support nih. Aku harus dukung nih pemain ini. Karena sangat berbakat. Menjumpah potensi. Dan juga dia sangat rajin untuk latihan. Nggak mau kalah. Kalau lawan laki-laki juga nggak mau kalah. Aku suka atitudenya dan juga semangatnya. Dan beneran tahun 2018 dia terpilih sebagai timnas wanita Indonesia. Dan juga dia sangat berjuang di ASEAN Games. Menang dan cetak gol juga di ASEAN Games. Tapi akhirnya terakhir mereka kalah sama Korea. Dibantai sih. 08 atau 09 gitu. Karena ya Korea memang rangkingnya sangat tinggi ya. Indonesia kan masih 100 berapa gitu. 105, 115 gitu kan. Korea pasti di dalam 20, 30 itu adalah. Jadi memang kemampuannya jauh. Jadi mereka kalah. Cuman Zahara itu sangat bersinar di ASEAN Games 2018. Dan kalau nggak salah 2019 itu ada Liga. Liga sepak bola perempuan di Indonesia. Dan dia main di Persija. Dan waktu itu juga dia cetak gol. Dan juga asis di dalam league. Dan sangat bersinar juga. Tapi ya setelah 2019. Karena ada Covid juga. Jadi liganya langsung hilang. Pemain-pemain wanita di Indonesia itu kehilangan chance. Kesempatan untuk main sepak bola dengan serius. Maka terpaksa pemain-pemain wanita Indonesia. Mulai dari yang timnas. Dan sampai nggak. Sering main di masing-masing tim. Bersama laki-laki juga. Pokoknya lingkungan. Untuk sepak bola wanita Indonesia. Sampai saat ini. Belum maksimal ya. Karena nggak ada liga. Mereka nggak ada liga untuk main. Bisa main. Jadi setiap kali kalau ada pertandingan untuk timnas. Mereka dikumpulin. Terus latihan mungkin selama 5 hari. 1 minggu. Ya di situ masih nggak apa-apa. Cuma setelah selesai kegiatan di timnas. Mereka harus mengasah bakat mereka dengan cara bagaimana. Dengan cara apa. Itu pertanyaannya selalu ada di Indonesia. Sebenernya Jepang juga. Sebelum ada liga. Yang keadaannya sama. Yang seperti itu. Sangat susah. Perempuan. Wanita. Sepak bola. Eh wanita. Terus lanjut main sepak bola. Sekarang ada Wili. Dan juga ada Nadesko League. Nah itu liga 2. Ada liga 1 liga 2. Dan juga liga 3 ada juga. Jadi sudah lingkungannya sangat mendukung untuk membantu pemain wanita sepak bola makin meningkat levelnya. Dan aku lihat Zara sangat sayang sekali dengan lingkungannya seperti ini bakat dia bakal hilang. Yang disiasiakan. Sayang sekali. Karena gak ada kesempatan untuk main. Serius. Walaupun ya dia hampir setiap hari main bola sama laki-laki ya. Tapi itu pun bukan level profesional. Kita kan amatur semua. Dan belum tentu semuanya main serius. Fun sucker. Ya. Jadi menikmati. Internal game. Fun game. Itu kadang-kadang ya karena namanya aja amatur ya. Jadi gak ada yang serius juga gitu. Lingkungannya sangat kurang. Untuk meningkatkan kemampuan Zara. Jadi aku mulai nulis tentang Zara di blog dalam bahasa Jepang. Waktu itu aku nulis. Aku memperkenalkan Zara ke fansku di Jepang. Dan juga beberapa temanku yang bekerja di asosiasi sepak bola di Jepang. Jadi aku berharap mereka baca blog. Eh baca blog. Jadi aku nulis tentang Zara dalam bahasa Jepang. Dan aku bilang. Ada gak sih pihak atau orang yang berminat sama Zara? Atau berminat untuk memainkan Zara di Jepang. Tahun 2020. Dan juga 2021. Sangat beruntung. Kira-kira ada tiga tim dari Jepang untuk berminat Zara. Berminat ke Zara. Satu dari Liga 2. Sepak bola Jepang. Wanita Jepang. Dan dua tim dari Liga 1. We League. Sepak bola wanita Jepang. Tapi sayang sekali waktu itu. Kondisi pandemik di Indonesia sangat parah. Sangat parah. Sampai. Jepang. Pemerintah Jepang. Melarang. Orang masuk dari Indonesia. Segitu parah. Kalian masih ingat kan. Orang yang meninggal dalam satu hari waktu itu nomor satu di dunia. Seribu orang lebih. Itu meninggal dalam satu hari. Perhari. Dan waktu itu. Pemerintah Jepang itu melarang orang Indonesia. Atau orang dari Indonesia itu masuk ke Jepang. Dan aku. Minta ke orang kerutaan besar. Terus segala macem. Untuk. Untuk anggap Jara. Spesial occasion. Ya karena. Mau. Masuk ke Jepang. Dalam konteks sepak bola. Dan juga We League. Karena waktu itu. We League bikin. Karantina sendiri. Untuk pemain asing. Yang mau masuk ke Jepang. Tapi sayang sekali. Jara waktu itu kan masih belum ada tim. Ini tawaran untuk dia. Ikut ke latihan. Sesi latihan untuk tiga tim itu. Ini mau berangkatkan ke Jepang. Mau berangkatkan Zahara ke Jepang. Waktu itu gagal. Sayang sekali. Padahal tiga tim itu berminat sekali sama Zahara. Dan aku merasa. Kecewa juga. Sama dia sendiri. Karena aku gak bisa bantu dia. Berangkat ke Jepang. Waktu itu. Harapannya ada disitu. Tapi. Gak bisa. Mewujudkan. Cita-cita itu. Akhirnya Zahara memilih untuk. Belajar di Eropa. Di Inggris. Kalau gak salah. Selama empat bulan. Selama empat bulan. Nah aku sangat mendukung dia juga. Tapi. Di dalam hati. Zahara lebih baik main di Jepang. Daripada di Eropa. Aku mikirnya begitu. Karena. Memang level Eropa. Lebih tinggi daripada di Jepang. Cuma. Kalau orang Asia ke Eropa. Pasti ada kesusahan. Tertentu. Ya. Mungkin. Zahara sangat. Lancar. Bahasa Jepang. Bahasa Inggris. Jadi dia. Mungkin tidak masalah. Untuk komunikasi sama teman-teman di sana. Cuman ya. Tetap aja disitu ada. Gap. Cultural gap. Dan juga. Levelnya juga gapnya sangat besar. Karena ya. Beberapa negara Eropa. Termasuk Inggris. Itu kan. Viva Lanking. Itu jauh lebih. Tinggi daripada di Jepang. Inggris kan udah masuk. Tiga besar kalau gak salah kan. Jepang kan masih nomor 8. Nomor 9. Dan aku. Pikir. Zahara lebih baik main di Jepang dulu. Sebelum ke Eropa. Nah. Setelah 4 bulan. Zahara balik ke Indonesia. Dan aku nanya ke Zahara. Dan juga. Asiana Soccer School. Yang pengen Zahara. Untuk ada berminat gak. Mau main di Jepang lagi. Maksudnya. Mau main di Jepang lagi. Maksudnya aku cari tim lagi di Jepang. Dan mereka jawabnya sangat berminat. Karena. Ya. Orang-orang Asiana Soccer School juga merasa hal yang sama. Zahara lebih baik. Main di. Jepang. Sama-sama Asia. Karena jaraknya juga deket. Kalau mau. Bantu Zahara. Kita bisa langsung berangkat ke sana. Tapi kalau ke Inggris. Susah. Jauh sekali. Dan juga budgetnya juga beda. Kalau di Jepang. Kita bisa berangkat ke sana. Naik pesawat 7 jam. Langsung nyampe. Gitu kan. Ada banyak direct fight juga. Orang tua juga. Kalau mau ketemu sama Zahara. Bisa langsung ke Jepang. Kalau Eropa. Pasti susah. Gitu. Jadi. Aku tetap cari tim. Dan akhirnya. Ini bukan aku yang cari sih. Tapi ada pihak lain. Pihak lain. Yang mau bekerja sama sama Asiana Soccer School. Nah itu adalah Sereso Osaka. Di situ ada banyak pihak yang mau. Banyak pihak yang terlibat di proyek ini. Sereso Osaka sama Asiana Soccer School. Nah aku. Ya sebagai salah satu supporter. Dan juga pendukung Zahara. Aku cuma lihat. Dan kalau ada sesuatu yang aku bantu. Bisa bantu. Awalnya. Dua minggu. Kalau gak salah. Ya ya. Dua minggu. Zahara. Ke Jepang. Dan ikut sesi latihan Sereso Osaka. Sereso Osaka Yama Ladies. Dan setelah dua minggu. Sereso Osaka izinkan Zahara. Untuk ikut sesi latihan selama tiga bulan. Ini aja udah hebat banget. Ini aja udah hebat banget. Selama dua minggu. Orang Asiana Soccer School. Menemani Zahara. Selama dua minggu. Full. Tapi setelah itu. Selama tiga bulan dia latihan di Sereso Osaka. Dia benar-benar sendirian di Jepang. Di kota Osaka. Awalnya ya. Mungkin pas berangkat. Asiana. Orang Asiana ikut. Dan terus milih rumah. Atau. Belajar cara belanja. Dan juga segala macem. Belajar tentang aturan-aturan di Jepang. Awalnya iya. Tapi setelah itu. Hampir tiga bulan full. Dia sendirian tinggal di Osaka. Dan ikut sesi latihan Sereso Osaka. Itu aja sangat hebat. Karena banyak pemain. Itu gak berani kayak gitu. Ambil resiko. Menjauh dari kampung halaman. Menjauh dari orang tua. Bisa tinggal sendiri. Di negara orang. Itu aja hebat banget. Dan setelah tiga bulan. Zahara. Kembali lagi ke Indonesia. Aku ngobrol sama Zahara juga waktu itu. Dan juga. Aku ngobrol sama. Orang Asia Nasako School dan segala macem. Gimana ya hasilnya. Kira-kira bisa gak ya. Zahara kontrak. Sama Sereso Osaka. Sebagai pemain profesional. Ada yang optimis. Ada yang pesimis waktu itu. Karena memang pemain-pemain di Sereso Osaka Yama Ladies sangat bagus. Banyak. Banyak timnas. Banyak mantan timnas juga. Under kategori. Ada juga under 18, under 16, under 18, under 20. Banyak banget pemain timnas di Sereso Osaka Yama Ladies. Memang Zahara juga timnas Indonesia sih. Tapi kalau masuk ke Jepang beda lagi ceritanya. Tapi dia berjuang mati-matian di situ. Dia tunjukin kemampuannya. Dia tunjukin sifatnya. Dia tunjukin. Atitudin positif banget untuk Sereso Osaka. Akhirnya. Dia dapat kontrak. Profesional. Nama Sereso Osaka Yama Ladies. Luar biasa. Bravo. Luar biasa sekali. Dia buka pintu baru. Untuk sejarah sepak bola wanita Indonesia. Masih muda. Masih ada banyak harapan. Dia bisa mengasah. Bakat dia. Setidaknya satu tahun. Di Sereso Osaka Yama Ladies. Kerjasama antara Sereso Osaka Club. Dan juga ASEAN Sarko School. Bakal tiga tahun. Kalau gak salah ya. Kalau gak salah ya. Jadi setidaknya tiga tahun mereka bekerjasama. Zahara semoga bisa. Bertahan tiga tahun juga di Sereso Osaka Yama Ladies. Selama dia di Jepang. Ya kita wayaan. Kalau dia mau nanya sesuatu tentang Jepang. Ya aku selalu jawab. Atau dia nanya. Dia butuh sesuatu. Ya aku kasih tau. Kira-kira itu ada dimana. Dan setelah press con tanggal empat ini. Besoknya dia langsung berangkat ke Jepang. Untuk gabung ke latihan Sereso Osaka. Di dalam press con. Zahara jawab pertanyaan. Apa kunci untuk sukses. Atau apa ya. Apa yang membuat kamu memilih. Keluar dari Indonesia. Dan pergi ke Jepang. Di aplikasi. Kita harus keluar dari safety zone. Kita harus keluar dari zona nyaman. Untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Atau sesuatu yang kita inginkan. Kita harus berjuang. Di lingkungan baru. Kita keluar dari safety zone. Karena safety zone kan udah tau kita. Mesti ngapain. Kalau kita ngapain. Hasilnya kira-kira gimana. Atau kita udah ada rutinnya. Atau tanpa mikir juga. Kita bisa melakukan apa-apa. Kalau udah ada di tempat yang safety zone. Gak ada tantangan disitu. Gak ada perjuangan disitu. Tapi kalau sekali kita keluar dari zona nyaman. Selalu ada perjuangan. Selalu ada tantangan. Itu yang membuat kita. Lebih dewasa lagi. Lebih berkembang. Zara selalu berpikir seperti itu. Aku belajar dari Zara juga. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Dan berjuang. Terus. Sampai. Impian terwujud. Sekali lagi. Selamat buat Zara. Tapi ini adalah titik mulanya. Start line buat kamu. Jadi semoga berjuang di Serasa Osaka. Semoga kamu bisa menjadi pemain penting di Serasa Osaka. Dan bisa jadi Star Tartar. Atau bisa jadi cetak gol di Willy. Silahkan. Buka terus. Pintu baru untuk sejarah sepak bola wanita Indonesia. Teman-teman juga. Teman-teman juga. Mohon dukungannya untuk Zara. Ya pasti banyak fans lah ya. Yang lagi nonton juga banyak fans pastinya. Tapi ya. Sandainya kalau ada orang. Kalau ada penonton. Teman-teman. Yang belum tahu tentang Zara. Silahkan cek aja di IG. Atau banyak berita. Di. Web media. Jadi silahkan. Kalian cek aja. Zara. Mustarifa. Semangat gamat ya. Oke. Dan tanggal 5 Juli. Tanggal 5 Juli. Aku langsung berangkat ke Bandung. Dari subuh. Untuk syuting. Musik video. Musik video proyek kolaborasi. Dengan Amanda. Amanda Meutia. Amanda Meutia adalah salah satu influencer. Dan juga bisa MC. Bisa nyanyi. Penyanyi juga. Dan juga idol. Beberapa minggu yang lalu. Kita sudah selesai recording. Lagu Jepang. Berjudul. Kizuna no Kiseki. Itu adalah. Opening tema. Apa namanya. Soundtrack dari Kimetsu no Yaiba. Yang. Sekarang. Yang episode baru. Sequel baru. Itu bagus banget lagunya. Jadi kita duet. Kizuna no Kiseki ini. Dan kemarin sudah selesai recording. Tapi belum. Ambil video. Jadi aku tanggal 5. Berangkat ke Bandung. Dan seharian. Bener-bener. Full. Aku syuting di Bandung. Amam Amanda. Syuting ini lancar sekali. Dan juga. Seru banget. Bisa. Kerjasama. Amam Amanda. Dan juga. Dan juga tim. Dan Bandung. Emang bagus sekali. Untuk. Setiap sudut. Ada. Apa namanya. Setiap sudut. Ada. Ada. Spot yang bagus. Untuk kamera. Jadi kita ambil. Dan. Tunggu aja ya. Hasilnya. Kayaknya bentar lagi. Bakal ada. Musik video. Kizuna no Kiseki. Cover. Mbak Hirohaki Kato. Dan juga. Amanda Meuti ya. Di YouTube channelnya Amanda. Teman-teman silahkan. Cek. Kalau sudah. Upload. Di upload videonya. Nanti kalau udah upload. Aku bilang lagi ya. Di sini ya. Atau cek social medianya. Pasti aku. Promo. Musik videonya. Bandung emang enak ya. Cuacanya. Oke. Dan tanggal. Anda. Aduh. Suaranya mau habis nih. Tanggal 6. Aku ketemu sama. Temanku. Waktu. Kuliah. Dan dia. Sudah menjadi diplomat. Dan. Kebetulan. Ada tugas di Jakarta. Jadi dia. Tetang ke Jakarta. Selama 2 hari. Atau 3 hari. Jadi aku ketemu sama dia. Udah. Hampir 10 tahun. Kita ketemu-ketemu. Akhirnya aku ketemu sama dia. Di. Hotel. Pulman. Di. Senayan. Dan mengurut banyak tentang. Indonesia dan Jepang. Dan juga. Untuk kegiatan aku. Dan juga kerjaan dia. Gitu ya. Dan. Tanggal 7. Tanggal 7. Aku ngapain ya. Tanggal 7. Kayaknya gak ada apa-apa. Selain. Live streaming. Jadi setiap hari Jumat. Jam 9 malam. Kan aku bikin live streaming. Jadi aku ya. Seperti biasa. Bikin live streaming. Dan. Ngomorong sama teman-teman. Nah tanggal 8. Kalau gak salah. Aku main bola. Sepertinya. Futs. Salah atau main bola. Ya lupa. Ya. Pokoknya tanggal 8. Aku main bola. Sudah. Kegiatan 1 minggu. Tanggal 8. Aku lupa. Dia ngapain. Ya. Gak bisa inget. Gak inget. Nah pokoknya seperti itu. Kegiatanku. Intinya adalah. Semangat. Zara. Selamat berjuang. Di Jepang. Oke. Sekian. Terima kasih. Semua kalian. Menikmati. Konten aku weekly. Hero Monologue. Maaf. Suaranya. Sangat tidak enak. Untuk didengar. Ini serak banget. Ini hampir habis. Suaranya. Padahal. Padahal besok aku harus nyanyi. Bisa nyanyi gak ya ini. Alright. Sampai bertemu lagi. Di konten berikutnya ya. Jangan lupa. Like. Subscribe. Dan juga. Comment. Boleh banget. Aku. Pasti baca semuanya. Dan aku. Berusaha balas. Comment-comment yang kalian nulis. Jadi silahkan kalau ada. Message. Comment. Silahkan nulis. Di chat comment. Dan jangan lupa. Untuk subscribe channel ini juga. Kalau. Selanjutnya ada teman-teman yang belum subscribe channel ini. Oke. Namun saya Dua Ki Kato. Sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Bye-bye. Aku di 2023 Februari. Aku trial for three months. Dan three months itu tuh aku bener-bener udah gak ditemenin. Aku hidup sendiri. Aku coba gabung sama tim. Kalau yang dua minggu awal itu masih ditemenin sama pihak Asiana. Cuman yang tiga bulan ini. Eh tiga bulan ini aku ditemenin kayak cuma beberapa hari. Abis itu dia tinggal. Akhirnya aku yang survive sendiri di. Seros Osaka. Dan alhamdulillah setelah terakhir tiga bulan itu aku keterima. Dan rasanya jujur speed chase banget. Dan bangga abis. Bangga abis sune. Kalau Gen Z bedahnya bangga abis. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!